Halo Halo Sobat Jepretek kembali lagi bersama saya kali ini kita akan membuat tutorial cara mengatasi wifi di Windows 11 sering terputus ya baik sebelum kita masuk tutorial silahkan teman-teman subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang jadi teman-teman wi-fi yang sering terputus itu banyak faktor ya sebenarnya dari adaptor kita sampai ke hardware ya siapa tahu hardwarenya kena debu dan lain sebagainya baik saya akan berikan tiga ya tiga cara ya yang pertama teman-teman silahkan masuk ke the piece manager ya klik kanan di bagian start menu ini kita masuk ke the piece manager ini cara yang pertama ya teman-teman silahkan perhatikan lalu kita pergi ke network adapters nah di bagian network adapters ini teman-teman cari driver Wi-Fi teman-teman seperti contoh punya saya ini Intel wireless AC9560 ya ini punya saya kita klik kanan ya kita pilih properties nah disini ada power management ya disini ada power management teman-teman hilangkan centang yang ada di sini ya teman-teman hilangkan seperti ini Oke lalu kita pilih Oke selanjutnya kita pilihkan drive ya ini cara yang kedua ya cara yang kedua ya teman-teman silahkan klik kanan pada bagian driver ini silahkan teman-teman update driver ya jika Wi-Fi teman-teman terkonek teman-teman bisa search automatic for drivers ya jika Wi-Fi teman-teman terkonek Oke lalu kita kembali nah jika drive jika Wi-Fi teman-teman tidak terkonek teman-teman bisa langsung ke browse my computer driver nah lalu kita let's pick from Elise ya kita pilih nah jadi driver yang kita update tadi akan tersimpan di sini ya teman-teman ya akan tersimpan di sini dan teman-teman bisa lihat ya versi-versi yang ingin kita pakai jadi ini versinya sama semua ya dan dan yang saya pakai ini ternyata adalah versi yang paling baru karena saya menggunakan Intel kita pilih Intel ya tapi lalu next ini proses installing driver oke Wi-Fi nya terputus sebentar kita close ya nah ini terhubung lagi Wi-Fi nya Oke ini kita close teman-teman ya itu tadi dua cara di the piece manager selanjutnya cara yang ketiga cara yang ketiga teman-teman silahkan pergi ke Hai chose for pen ya chose ya ini dia chose for pen ya ini teman-teman bisa perhatikan kita buka lalu teman-teman teman-teman pilih change pen setting ya lalu pilih change advanced power setting nah pada bagian ini teman-teman cari wireless adapter setting ini dia wireless adapter settings nah pilih power setting mode ini ya nanti sini teman-teman buat maksimum performance ya ini juga maksimum performance Oke lalu apply lalu pilih oke ini kita close itu tadi tiga cara selanjutnya saya akan memberikan cara ketah terakhir ya ketika tiga cara itu tidak berpengaruh kepada WiFi teman-teman Saya akan berikan cara yang menggunakan comment from yang pertama silahkan teman teman buka cmd pilih run as administrator oke ini dia cmd comment from setelah itu saya sudah siapkan 5 perintah disini teman teman bisa copy paste perintah ini dari deskripsi video ini jadi kita copy dan kita pastikan disini jangan sampai ketinggalan ya satu kata pun di perintah ini karena akan tidak berfungsi di perintah comment from nah setelah itu silahkan teman teman enter nah ini kita akan menunggu scan nah selanjutnya silahkan teman teman copy kan perintah yang kedua ini kita copy lalu kita pastikan disini lalu teman teman tekan enter oke lalu kita ke perintah yang ketiga silahkan teman teman copy lalu teman teman pastikan disini lalu kita enter lagi selanjutnya perintah yang keempat kita copy lalu kita pastikan lagi enter oke dan terakhir silahkan teman teman copy kan perintah yang terakhir ini kita cek disnya kita pastikan enter kita akan menunggu cek dis ya ini juga merupakan waktu sedikit lama selamat menunggu oke teman teman sudah selesai kita close jadi setelah semua cara yang teman teman coba jangan lupa teman teman restart laptop teman teman atau komputer teman teman dan wifi teman teman akan kembali normal oke teman teman itu dia sedikit beberapa cara mengatasi wifi yang sering terputus di windows 11 semoga video ini bermanfaat bagi teman teman jangan lupa teman teman ikuti terus video video dari channel ini sampai jumpa di video berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati